Intro Sesuai keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Hari ini, menetapkan pemungutan suara ulang Dua TPS yang ada di dua kecamatan di Medan, Sumatera Utara Salah satunya TPS 35, di Kelurahan Siagul, Kecamatan Medan Barat Meski pelaksanaan pemilu ulang kembali digelar Tetapi antusias warga yang ada di Kelurahan tersebut Tetap tinggi dalam menggunakan hak suaranya pada pencoblosan pagi tadi Di TPS 35 ini, terdata ada sebanyak 270 Daftar pemilih tetap atau DPT dan ditambah 30 Daftar pemilih tambahan atau DPTB yang mengikuti pelaksanaan pemilu ulang Di mana sebelumnya, pelaksanaan pemilu Pada 17 April lalu, TPS 35 ini sempat dihentikan oleh petugas KPU dan Bawaslu Dikarenakan, ada 35 orang pemilih Telah nekat memberikan hak suara hanya dengan bermodalkan KTP saja Tetapi mereka tidak terdaftar sebagai DPT di Kelurahan Setempat Berapa itu yang kita temukan dan meninggal? Meninggal ada 5 dan 79 meninggal dengan tidak ditemukan Sementara itu, dalam pemilu ulang yang berlangsung 2 TPS di Kota Medan Mendapat pengawalan ekstra ketat dari sejumlah saksi partai politik Panuas Kecamatan dan Petugas KPU Medan Fahmi Karya TV